Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan menjelaskan berikut memberikan suatu hiburan mengenai ilmu kebal jadi pemirsa berbicara masalah ilmu kebal di dalam umat Islam itu tidak ada yang diajarkan mengenai ilmu kebal jadi mungkin buat sedulur panjenengan semua yang mungkin pernah menyaksikan adegan-adegan mungkin itu debus ataupun apapun itu sejenisnya yang berbau mengenai kebal kebal ini sebenarnya tidak ada dalam sejarah Islam kebal ini melainkan adalah suatu bantuan mengenai ada sangkut-pautannya dengan jin jadi saya sempat agak merasa bagaimana ya pemirsa karena tadi saya sempat menemukan salah satu orang yang berbicara kepada saya mengenai ilmu kebal dan dia mengetes ataupun unjuk kebolehan ke saya mengenai ilmu kebal tersebut jadi pemirsa kita mempunyai ilmu kita mempunyai kelebihan kalau bisa jangan dipamerkan ya percuma kalau kita mempunyai suatu kelebihan gunakanlah untuk menolong ya jangan buat sok jago kayak gitu karena ilmu kebal ini ada kelemahannya pemirsa ya jika kalian menemukan seseorang yang menganggap bahwa dirinya ini kebal kalian jangan takut karena semua ilmu kebal ini ada kelemahan dan ada letak titik sandinya yang harus kalian pahami ya kebal apapun itu ya mungkin seseorang tersebut ini merasa bangga dengan mempunyai kelebihan seperti itu ingat di atas langit masih ada langit ya jangan merasa kita mempunyai suatu kelebihan seperti ilmu kebal ini kita sudah bangga jangan jangan seperti itu ya ilmu apapun itu yang kita miliki itu adalah sebatas titipan ya sebatas titipan yang kita bisa gunakan kita manfaatkan untuk menolong sesama seperti itu ya pemirsa jadi jangan sombong mempunyai kelebihan mempunyai kelebihan apapun itu jangan sombong karena itu akan mengurangi power ya power yang ada di dalam diri kita baik itu keilmuan apapun itu intinya jangan sombong mungkin kalian pernah ataupun sering mempraktekan ataupun sering melihat di channel-channel youtube mungkin di apapun itu melihat adegan-adegan yang mengenai ilmu kebal ini pemirsa dan itu pun kita gak tahu ya itu adalah trik ataupun itu apapun saya tidak tahu ya karena disini saya juga tidak mau menggugat satu sama lain yang disini yang saya gugat adalah orang yang tadi menemui saya dia unjuk kebolehan ke saya mengenai ilmu kebalnya tersebut pemirsa dan alhasil ketika saya coba praktekan kalau memang situ mempunyai ilmu kebal coba praktekan di hadapan saya dan ternyata benar-benar tembus pemirsa tembus katanya kebal tapi kok bisa tembus karena apa ilmu kelebihan tidak boleh dipamerkan ya ke seseorang boleh kita gunakan dalam posisi kepepet itu boleh kita gunakan tetapi kalau untuk unjuk gigi ataupun unjuk kebolehan ya nanti akan beresiko ya pemirsa jadi pemirsa ini juga pesan juga buat seseorang yang tadi unjuk kebolehan ke saya ya tadi kan menggunakan sajam kalau sajam ini kan kita gak tahu ya tadi buktinya tembus pemirsa ketika unjuk kebolehan di hadapan saya dan disini saya ada setia kardus ya ini kardus sama jarum ini kalian bisa lihat ini adalah jarum ketika jarum ini jarum tidak bisa ditumpul ini kalian bisa lihat sendiri ini tumpul atau tidak ini jarum pentul kalian bisa lihat dan ini jika dimasukkan ke sini ini tembus nih tuh ya tuh lagi tuh ya kalian bisa lihat ya nih tuh ya ini tidak ada rekayasa jadi buat kalian semua saya khususkan buat orang yang tadi jangan merasa bangga ketika kita mempunyai satu kelebihan yang mungkin entah itu dikaruniakan dari Allah subhanahu wa ta'ala ataupun entah itu dari apapun itu pesan saya jangan sombong jangan pamer ya tidak ada gunanya mending kalau kita mempunyai suatu kelebihan gunakanlah untuk menolong sesama ya gitu ya ilmu kebal di ajaran islam tidak ada ya ilmu kebal hanya sebatas lantaran adalah ada bantuan dari jin ya ada bantuan dari jin ya karena di ajaran di al-quran ataupun ajaran islam ini tidak ada terkecuali kita mempunyai suatu amalan ataupun apapun itu kita amalkan kita tebus dengan dirakat ataupun apapun itu nah itu akan masuk ataupun menyatu ke dalam diri anda nah yang masuk ini apa ketika kita mengamalkan suatu amalan yang berfungsi ataupun berbau dalam bidang kebal ya itu tadi yang saya bilang ya saya contohkan ya ini saya tidak pamer ya saya tidak pamer ini hanya sebatas mencontohkan saja ya karena saya juga manusia biasa saya tidak mempunyai kelebihan apapun saya akan contohkan ya ini pesan buat orang yang tadi menemui saya ya kalau orang yang tadi menemui saya ini berani ya coba mempraktekkan yang cara ini yang saya praktekkan ini ya boleh boleh dicoba ini pemirsa akan saya coba praktekkan sebenarnya selamat menikmati 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 Jadi bukan kamu saja, tapi ini saya tidak pakai pemirsa, karena saya tidak ingin mempunyai suatu kelebihan yang seperti ini. Ini hanya sebatas mencontohkan saja, karena ilmu seperti itu ada kelemahan, jadi jangan sombong. Jadi saya juga pesan buat pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan mencoba hal-hal seperti ini, karena kalau kalian mencoba seperti ini, ini akan beresiko, karena saya juga tidak pernah memberikan suatu amalan. Yang berbau, masalah kebal, karena di ajaran Islam tidak ada. Mungkin kalau kejawen, ada amalan kebal. Ya, gitu. Jadi buat pemirsa, dimanapun Anda berada, di video ini hanya sebatas sharing. Saya hanya sebatas mengingatkan, ya, untuk saudara saya yang tadi baru saja menemui saya dan dia punjuk kebolehan di hadapan saya mengenai ilmu kebal. Tapi ternyata alhasil, ya, alhasil. Yang dipraktekan, yang mengaku bahwa dirinya ini mempunyai suatu kelebihan kebal. Begitu dicoba di hadapan saya ternyata sobek. Pemirsa, itu pun bukan salah saya, karena dia sendiri yang minta punjuk kebolehan di hadapan saya. Ya, silahkan monggu. Ya, gitu. Resiko ditanggung sendiri. Jadi, seperti itu, ya, pemirsa. Mudah-mudahan di dalam video ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Ya, bisa menambah pengalaman. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya. Saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngu Kancang, Nalu, pamit mundur. Wabila hitafiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.